Pemirsa keluarga Hasyah Talasah Putra mendatangi ombudsman Republik Indonesia untuk melaporkan Polres Metro Jakarta Selatan dan pihak yang mengeluarkan hasil visum karena telah menetapkan status tersangka kepada mahasiswa Universitas Indonesia tersebut dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu. Dengan didampingi tim kuasa hukum, keluarga Hasyah Talasah Putra, korban tewas dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 4 yang dikendarai oleh Purnawirawan Pori dan roda 2 milik korban selasa siang mendatangi ombudsman Republik Indonesia. Keluarga korban melaporkan Polres Metro Jakarta Selatan dan pihak yang mengeluarkan hasil visum milik korban karena dianggap telah melakukan kesalahan administrasi. Sebelumnya penjidik dari ditelantas Pola Metro Jaya menetapkan Hasyah sebagai tersangka dalam kecelakaan 6 Oktober 2022 lalu. Hasyah disebut menjadi korban tewas karena kelalaiannya sendiri. Kuasa hukum keluarga mengatakan proses penyelidikan dan penyelidikan tidak sesuai. Tim penjari fakta yang dibuat oleh Kapolda Metro Jaya juga tidak tepat karena fakta yang digunakan adalah versi kepolisian yang tertuang dalam surat perintah penyelidikan dan penyelidikan. Dan saat ini telah dihentikan. Ini melapor ke ambudsman terkait maladministrasi dan kesalahan-salahan prosedur formal yang dilakukan oleh polisi yaitu Polres Jakarta Selatan terhadap penanganan perkara yang menimpa Hasyah. Polres Jakarta Selatan dan pihak yang menerbitkan visi.